Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar ciri-ciri orang yang memelihara tuyul Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezeki anda Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah anda luangkan Untuk mengunjungi channel youtube saya ini Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar ciri-ciri orang yang memelihara tuyul Tetapi sebelum itu, perlu saya tekankan dulu agar bahasan ini dijadikan wawasan saja Asal tahu saja, jangan lantas dijadikan dasar untuk mencurigai atau berperasangka terhadap orang lain Hampir semua dari anda pasti sudah tahu apa itu tuyul Masyarakat kita mengenalnya sebagai sosok makhluk halus yang berwujud dan bertingkah menyerupai anak kecil Tuyul ini, oleh oknum-oknum tertentu, sengaja ditangkap dan dipelihara Dengan tujuan agar dapat mendatangkan uang Caranya adalah dengan menyerusi tuyul untuk mengambil uang orang lain dan menyerahkannya kepada si pemelihara tuyul tadi Nah, apa saja ciri-cirinya bila seseorang memelihara tuyul, paling tidak ada 4 ciri yang bisa dilihat Ciri yang pertama adalah orang ini akan nampak semakin rajin bekerja Anda mungkin berpikir bahwa jika sudah punya tuyul, orang justru akan jadi malas-malasan Karena tanpa bekerja sudah bisa dapat uang dari hasil curian si tuyul yang ia pelihara Tetapi seringkali malah tidak seperti itu Entah karena ingin menutupi bahwa sumber penghasilannya agak berbeda Atau justru karena kemudahan dalam mendapatkan uang ini menjadi motivasi baginya untuk bekerja lebih keras Ciri yang kedua, hidupnya menyendiri dan tidak suka menyapa orang lain Padahal dulunya tidak seperti itu Dulunya orang ini ramah, suka berteman, atau grafya kalau orang Jawa bilang Tetapi semenjak memiliki tuyul dan lebih berkecukupan secara materi, ia jadi lebih suka menutup diri Tetapi tentu saja, banyak orang yang tidak memiliki tuyul pun bisa jadi memang berwatak seperti ini Jadi ciri-ciri ini tidak bisa Anda jadikan patokan sendiri Tapi harus dengan mempertimbangkan ciri-ciri yang lain juga Ciri yang ketiga, bisa dibilang adalah ciri yang paling lumrah diketahui banyak orang Yaitu kebiasaan berjalan dengan melipat kedua tangan di belakang Istilahnya, bondo tangan Hal ini dikarenakan, si pemelihara sebenarnya sedang menggendong tuyulnya di belakang Mengajaknya berjalan-jalan, hanya saja kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata Lalu ciri yang keempat, bisa kita lihat pada istri dari orang yang bersangkutan Sang istri ini, kancing bagian atas bajunya selalu terbuka Karena sewaktu-waktu si tuyul minta disusui Anda mungkin sudah pernah dengar bahwa tuyul yang dipelihara itu perlu disusui layaknya anak-anak Jadi agak tidak mungkin bagi mereka yang belum berkeluarga untuk memelihara tuyul sendiri Karena nanti otomatis tidak ada yang menyusui seti tuyul Karena harus sering-sering menyusui tuyul pula Biasanya sang istri akan terlihat layu dan kehilangan cahaya hidupnya Itulah keempat ciri-cirinya bila seseorang memelihara tuyul Kita jadikan wawasan saja Dan semoga kita dihindarkan dari kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan makhluk halus semacam ini Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton